Karena merasa tidak kuat, selalu dibayang-bayangi wajah korban. Buron, kasus pembunuhan pegawai kooperasi yang mayatnya dicor di Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pelaku adalah orang yang pertama kali memukul dan menjerat leher korban. Namanya Kelvin, Pak Bersa, menyerahkan diri ke pihak kepolisian setelah buron selama satu bulan. Kelvin merupakan pelaku ketiga yang diamankan pihak kepolisian dalam pembunuhan keji terhadap anggota kooperasi yang mayatnya dicor. Tersangka dijemput di Kabupaten Empat Lawang untuk selanjutnya ditahan di Makol Restadus, Pak Bintang. Tersangka ini diketahui merupakan ipar dari pelaku utama, Anton. Untuk menghindari kejaran polisi, tersangka bersembunyi di hutan yang dijadikan perkebunan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bersa pada 8 Juni lalu, tersangka bersama dua pelaku lainnya membunuh Anton Eka Putra, pegawai kooperasi di sebuah ruko milik pelaku Antoni. Dulu saya dibunuh, tubuh korban dikubur dengan cara dicor di ruko tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.